ya kita turun aja langsung di hangar coy kita biasanya suka di hangar cuy Oke kalian bisa lihat seri untuk ping sinyalnya kita cek terlebih dahulu berapa sih oke 80-100 cuy 31 pokoknya ini sinyalnya agak gini cuy agak kadang bagus kadang naik kadang turun gitu loh ah ah nice double kill gila sih wih bawah ada depan ada wih halo halo guys what's up guys welcome back with me again balik lagi di channel YouTube gue guys yang nguradera tutorial oke anjay Oke guys ya udah lama gue nggak bikin konten karena ada kesibukan lain guys ya di luar rumah gue cuy banyak banget ada kegiatan lagi guys ya tentang budaya ya guys ya kalau kalian tahu ya guys ya oke nah untuk di video kali ini seperti biasa request dari kalian semua aku disuruh untuk Bang coba bikinin agar mengatasi tidak lemot saat bermain game free fire di HP Oppo ya temen-temen ya ataupun di HP kentang Nah untuk yang berkomentar ataupun yang request seperti gini guys ya Oke kalian harus tonton aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu guys ya dan sebelum menonton video ini saya harap YouTube jangan lupa untuk di subscribe like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini temen-temen ya dan yang ingin bergabung ataupun yang ingin join guys ya di grup web aku kalian bisa klik aja linknya ada di kolom deskripsi temennya Oke singkat video aja kita langsung masuk aja ke inti tutorial guys ya Oke let's go Nah guys ya untuk disini aku sih udah login guys ya udah masuk ke dalam lobinya dari tadi temen-temen ya kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya wih gila sih keren Oke dan gue juga udah jarang banget memainkan game free fire gisya ataupun juga live nih ya Nah untuk disini cara mengatasi agar tidak lemot temen-temen ya aku tanpa aplikasi seperti biasa hanya setting grafik dan juga hapus data-data dan juga hapus file-file sampah yang ada di HP Android eh HP Android api P37F ataupun di sampah file gamenya tersebut seperti temen-temen ya Oke nah untuk disini kalian bisa masuk aja langsung ke menu setting guys ya Oke kalian bisa lihat jadi Oke kita fokuskan dulu Nah untuk di tayang pertama untuk tampilannya itu temen-temen ya kalian bisa klik tampilannya Oke nah untuk disini kalian bisa lihat seri untuk tampilnya kalian bisa pilih yang namanya semut dan untuk VPS nya kalian bisa klik aja yang normal bisa jangan pakai yang gede banget kalian sudah tahu ini HP enggak support banget guys ya untuk grafik HP yang HD yang gede banget VPS tinggi kita enggak support cuy makanya kita ubah menjadi yang normal dan juga yang semutin temennya Oke itu untuk setting dari api P37F dan untuk disini kalian bisa masuk lagi ke pengaturan dasar itu tentunya Oke untuk disini kalian bisa lihat seri Oke ada yang namanya clear cheese dan juga kirim laporan Nah untuk disini ada browser clear cheese kalian bisa clearkan terlebih dahulu untuk sampahnya tersebut ya temen-temen ya Oke ada namanya lanjutkan menghapus semua cheese web catatan web akan dihapus Nah untuk disini kalian bisa klik aja konfirmasi ya temen-temen ya Nah oke kalau telah itu disini kalian klik yang namanya kirim laporan kalau kalian mengalami sinyalnya penajel ya ataupun merah pilnya guys ya kalian bisa laporkan dan otomatis pelaporan berhasil ya temen-temen ya Oke seperti gitu untuk settingnya dan kalian juga setting saat kalian tuh bermain game sebelumnya game guys ya kalian sebaiknya hapus dulu untuk file-file sampah dia yang bernama aplikasi pusat keamanan guys ya aplikasi pembawaan dari HP nya yaitu file sampah ya kalian hapuskan rutin sebelum memainkan game temen-temen ya oke dan juga kalian kontrol juga untuk baterainya saat kalian bermain game jangan terlalu habis banget nanti lo bet coy gitu ya oke Nah kalau udah disini kita langsung gas ken bakalan memainkan langsung di game battle royale tentunya Oke kita langsung gas ken apakah ini bakalan ngelak ataupun patah-patah oleh langsung aja to the room Oke yuk yang suka main game free fire komen kalian ada apa namanya komen aja langsung di temennya gue jarang banget sumpah main efek cok Oke kita kasih kanan jasuh Oke disini kita tunggu terlebih dahulu oke mode bot battle royale teman-teman ini apa cok ini adalah cok di HP gue Oke kalian bisa lihat sini Wah gila sih tampilan semua-semua gini cok buat gitu loh karena gue belum ono ya teman-temannya oke disini kita tunggu terlebih dahulu kita bakalan masuk langsung ke dalam pertempuran dari game free free firenya tersebut gisya oke btw disini kita udah masuk langsung di dalam game free fire mode battle royale gisya di mapsnya kita turun aja langsung di hangar coy kita biasanya suka di hangar cuy Oke kalian bisa lihat seri untuk ping sinyalnya kita cek terlebih dahulu berapa sih oke 80-100 cok 31 pokoknya ini sinyalnya agak gini cok agak kadang bagus kadang naik kadang turun gitu loh itu tergantung dari ping sinyal jaringan kalian gisya kalau pakai wifi ya begitu kalau pakai data solar seperti gitu ya wah kita turunnya di ct klik tawar isyah apa gue masih ingat guys ya untuk mainkan game free fire Oke kita gas kenaja langsung pagi lasi rame cok rame Oke gue gak kaku-kaku gitu lumayannya coy sumpah Oke gak patah-patah ke sinyalnya gila sih agak patah-patah gitu guys ya woi ini apa nih cok oh puji arsenal temen-temen ya sabar kita pakai shotgun sabar kita cari musuh agak kadang-kadang lagi sih ya sabar dulu Oke kita cari langsung musuh ya temen-temen ya oke anjir susah banget cu oke sabar dulu sabar dulu sabar dulu kita cari langsung wih sampai kita ada musuh cuh sampai kita ada musuh cuh gimana anjir Oh sana cuh sana cuh depan cuh depan cuh ah nice double kill gila sih wih bawah ada depan ada wih gila pakai buah manjir sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu wah mati dia cok mati dia cuh uh triple kill gg gaming guys ya gg gaming cok gg gaming gila sih gila mantep banget coy mantep oke segitu aja untuk gameplaynya enggak tampak nge-like pokoknya ini tanpa lemur sama sekali guys ya kalian bisa coba karena jelasu memainkan game free fire di HP kentang HP 37f yang gini guys ya Oke kalian bisa request lagi mau bikin konten apalagi komen aja di kolom komentar nanti gue bakalan memainkan langsung itu namanya pokoknya request dari kalian gue bikin kontennya tersebut oleh untuk di video kali ini gue cukupin aja gameplaynya dan untuk cara atasinya jangan lupa untuk di subscribe like-nya agar aku lebih semak lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP 37f ini guys ya dan kita akan bertemu lagi di next video selanjutnya temen-temen ya oke bye